Pemirsa Menteri BUMN, Erick Thohir, melaporkan perusahaan penerbangan Garuda atas dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Dan Pemirsa kita ikuti konferensi pers berikut ini. Nasabri dan Jiwasraya, kami selalu koordinasi dalam rangka mengambil langkah-langkah. Karena bagaimanapun juga bahwa sinergitas antara kami dan Kementerian BUMN harus tetap kita jaga. Hari ini adalah menjadi permasalahannya adalah soal Garuda Indonesia. Yang tadi dibicarakan, yang pertama adalah rantra restrukturisasi Garuda Indonesia. Yang kedua adalah pelaporan Garuda untuk pembelian ATR 72600. Dan juga ini adalah utamanya dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih. Dan tentunya ini juga saya harapkan dukungan dari media juga bahwa BUMN yang bersih akan lebih baik. Dan tentunya di bawah kepemimpinan Pak Menteri Erick, kita akan lakukan dan kejaksaan akan support terus. Silahkan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kepada Pak Jaksa Agung serta seluruh jajarannya, kami Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena sinkronisasi yang kita lakukan sejak awal, kami sangat merasakan manfaatnya. Karena tidak mungkin transformasi BUMN itu tidak didukung oleh kejaksaan agung. Apalagi dengan konsep daripada program bersih-bersih BUMN. Dan ini juga yang perlu rekan-rekan media yakini, ini bukan berarti kita mengambil sebuah permasalahan satu persatu. Tidak. Tapi ini program besar yang kita sudah sepakati sejak awal tahun. Nah karena itu kenapa banyak bergulir sekarang program-program pembersih yang ada di BUMN yang dibipin langsung oleh Pak Jaksa Agung. Seperti yang tadi disampaikan mengenai Jiwasraya dan Asabri. Tentu konteks lainnya hari ini Garuda. Garuda ini sedang tahap daripada restrukturisasi. Tetapi yang kita sudah ketahui juga secara data-data valid, memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya, itu ada indikasi korupsi. Dengan merek yang berbeda-beda. Nah khususnya hari ini memang yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72600. Nah ini yang tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan, karena kita sudah bukan eranya saling menuduh. Tetapi mesti ada fakta yang diberikan. Dan saya terus terang Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran, saya mengucapkan terima kasih. Bahwa selama ini dalam tentu tidak hanya hal Asabri Jiwasraya, tapi hari ini Garuda, daripada Kejaksa Agung terus mendampingi kami. Karena penting buat kami adalah tadi, transformasi daripada administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Pak, sebelum Bapak kesini, pihak Jaksa Penyidik Tindak Penyelidikan khusus sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di Garuda. Nah ini apakah kedatangan Bapak ini untuk memberikan data-data baru terkait dugaan korupsi yang sekarang tengah diselidiki oleh Kejagung sendiri. Yang kedua, tadi Bapak bilang ada pengadaan pesawat, leasing, nah kalau boleh tahu dugaan kerugian negara berapa Pak?